Ini kemungkinan video tutorial pertama di Youtube untuk menghilangkan bias di cahaya lampu RTD M11Z ini ya. Juga nanti cut off-nya jadi rapi. Dan saya yakin ini belum ada di Youtube untuk menghilangkan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan bisa membantu teman-teman yang sudah pakai RTD M11Z ini ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Official ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada sedikit tips atau tutorial ya dari saya terkait lampu led laser dari RTD ini. Nah, jadi kan untuk led laser dari RTD ini, ini yang LS25 ya. Yang LS25. Jadi, dia ada banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang sudah pakai ya. yang sudah beli dari review saya. Terus sudah pakai. Banyak juga yang bertanya untuk problem ini ya, bias. Bias cahayanya di bagian atas sorot lampunya ya. Jadi, banyak juga yang bertanya, Bang, itu biasnya terlalu kelihatan bisa menyilaukan lawan arah apa enggak gitu ya kan. Atau itu cahayanya kurang rapi karena masih ada bias cahayanya. Nah, jadi setelah saya pelajari, setelah saya teliti dan saya lihat-lihat ya untuk lensanya, ini kemungkinan bisa saya atasin untuk masalah bias lampunya ya untuk RTD M11Z LS25 ini, maupun yang LS10 ya, teman-teman. Jadi kan dia sama ini bentuknya. Kalau emang ini berhasil apa yang saya lakuin untuk menghilangkan bias, ini kemungkinan video tutorial pertama di Youtube untuk menghilangkan bias di cahaya lampu RTD M11Z ini ya. Atau yang RTD M11Z LS10 LS25 atau yang M11LS itu sama aja lensanya. Kalau ini berhasil saya lakuin, ini kemungkinan video pertama yang ada di Youtube untuk tutorial menghilangkan bias cahaya lampu RTD ini ya yang led laser. Nah, ini sekarang saya mau coba sorot dulu ya untuk before-nya ya. Jadi sebelum saya hilangkan biasnya, ini kita lihat dulu untuk cahayanya, cahaya biasnya seperti apa. Buat yang lagi nonton video ini, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya, karena ini tutorial yang sangat bermanfaat buat teman-teman yang udah pake RTD M11Z ini ya. Oke, teman-teman, jadi memang kan banyak pertanyaan juga nih masalah bias yang ada di atas ini ya. Jadi bikin cut off-nya ini nggak rapi karena ada bias melengkungnya ya. Terus juga ada yang bertanya, khawatir juga takut menyilaukan yang lawan arah ya, dari arah berlawanan. Nah, di video kali ini saya mau coba hilangin ini nih, hilangin bias ini. Karena saya udah lihat-lihat ya untuk bentuk lensanya. Nanti saya coba hilangin bias ini, supaya juga nanti cut off-nya jadi rapi. Dan saya yakin ini belum ada di Youtube untuk menghilangkan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan bisa membantu teman-teman yang udah pake RTD M11Z ini ya. Supaya cut off-nya jadi rapi dan tidak menyilaukan lawan arah ya. Bagaimana caranya? Nanti disimak terus videonya ya. Terus yang belum subscribe channel Bayu Official, jangan lupa di-subscribe ya channel Bayu Official. Supaya channel ini bisa tetap produktif dan memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman tentunya. Oke, teman-teman. Tadi udah kita lihat ya untuk before-nya ya, untuk bias cahayanya seperti apa dari lampu RTD M11Z yang LS25 ini ya. Nah, jadi setelah saya eliti ya untuk lensanya. Jadi kan dia kalau di posisi pemasangan ini kan dia kuncian kakinya ini adanya di atas posisinya ya. Ini kalau saya urut ke depan ini. Nah, dia lensanya yang atas ini berarti posisinya yang agak miring ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau dilihat dari samping ini kan kelihatan miring nih untuk lensa yang bagian atasnya ya. Karena kalau posisi lampu terpasang itu seperti ini nih. Nah, ini jadi kemungkinan untuk biasnya ini timbul dari area yang sebelah atas ini ya teman-teman ya. Dari area lensa yang atas. Karena dia bentuk lensanya ini nggak sama ya untuk pinggirannya. Nah, di sini kan kelihatan ada ini ya, apa namanya? Ada perbedaan bentuk ya dari sebelah sini sama ujung lensanya itu kan. Ini ada stepnya ya. Tapi dia begitu ke bagian atas dia pipih nih. Jadi nggak sama sama samping kanan-kirinya, bagian atas ini. Nah, ini kemungkinan di area sini yang bikin cahaya lampu ini jadi bias ya untuk cut-off-nya. Nah, di sini saya mau coba akalin untuk area sini. Tapi saya coba akalin yang simple-simple aja ya teman-teman ya. Karena ini juga lampunya panas kan kalau nyala ya. Nggak mungkin dipasang atau ditutup dengan sticker atau semacamnya yang ada lem-lemenya itu nggak mungkin. Karena begitu panas dia akan lumer. Nah, di sini saya udah siapin ini nih. Saya mau coba menggunakan ini ya. Spidol permanent ya. Permanent marker. Ini di sini saya mau coba tutup pakai ini. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Apakah bias cahayanya hilang atau masih tetap ada ya. Jadi untuk penutupan area-nya itu. Nah, ini untuk penutupan area-nya itu. Saya tarik garis dari yang pinggir ya. Pinggir kiri ini. Saya tarik garis pinggir lampu. Tarik garis. Terus melewati lensa yang pipinya ya. Sampai ketemu garis pinggir kanannya. Nah, ini setelah saya tarik garis begini ya teman-teman ya. Ini untuk area belakangnya ini mau saya blok dengan warna hitam. Spidol permanent ini. Nah, ini saya tutup pakai spidol hitam ya teman-teman ya. Oh, lagi ada hitam. Oh, ya T. Sudah belakang, Pak. Nah, oke teman-teman. Ini sudah saya tutup ya. Jadi ini sudah saya kasih warna hitam pakai spidol permanent marker ya. Nah. Nah, ini jadi untuk bagian lensa yang pipih ini yang atas ini. Jadi saya tarik garis ya. Menggunakan spidol permanent. Terus kemudian bawahnya saya arsir nih sampai ketutup warna hitam ya. Mudah-mudahan ini nggak luntur ya teman-teman ya. Karena permanent ya. Nah, sekarang untuk hasilnya saya mau coba lihat ya. Untuk penutupan area lensa di atasnya ini. Apakah bisa menghilangkan bias lampu RTD M11J ini? Kalau ini berhasil dari tutorial saya ini. Ini kemungkinan yang pertama di Youtube ya. Yang ada untuk cara menghilangkan bias di lampu RTD M11J ini ya. Yang LS25, LS10, atau M11LS juga sama nih. Bentuk lensanya pipih begini. Sekarang saya mau coba dulu ya untuk cahayanya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau ini berhasil, jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel Bayu Official. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang pakai lampu RTD M11 ya. Oke teman-teman, ini saya akan coba langsung tes ya untuk hasilnya. Setelah saya tutup dengan warna hitam menggunakan spidol permanent ya. Untuk area lensa yang bagian atas. Yang ditutup di patokannya yang ini ya teman-teman ya. Yang ada kuncian kakinya ya. Jadi tarik lurus aja ke depan. Yang lensa pipihnya. Nah ini ditutup dengan spidol permanent. Apakah cara ini bisa menghilangkan bias di lampu RTD M11J ini? Kalau ini berhasil, teman-teman bisa ikutin cara dari saya ya. Dan insya Allah ini, kalau berhasil, ini adalah cara pertama yang ada di Youtube ya untuk menghilangkan bias cahaya lampu RTD M11J ini. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu teman-teman. Dan hasilnya berhasil ya teman-teman ya. Ini untuk bias cahayanya yang melengkung ke atas sudah nggak ada ya. Jadi ini tutorial berhasil ya teman-teman ya. Dengan menggunakan spidol permanent kita tutup lensanya. Dan ini bisa berhasil. Bisa membuat cut off-nya ini jadi lebih lurus ya. Kalau ini masih agak melengkung, nanti saya coba tambahin lagi. Saya tutup lagi garisnya. Apakah bisa lurus. Sekarang coba lampu jauhnya ya. Nah untuk lampu jauhnya juga. Nah ini saya tes ini ya untuk warna gelap ya. Nah ini untuk lampu jauhnya juga hilang ya teman-teman ya untuk biasnya. Untuk lampu deketnya saya ulangin ya. Nah. Nah ini untuk lampu deketnya. Untuk biasnya hilang ya atau berkurang ya teman-teman ya. Ini kelihatan jelas ya. Jadi tutorial ini saya anggap berhasil ya. Ini saya coba tambahin lagi ya untuk warna hitamnya. Apakah ini bisa lurus atau enggak. Nah teman-teman ini saya udah coba tambahin ya untuk garis hitamnya ya. Agak lebih maju ya. Ini kalau kurang jelas. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini pakai HP kentang nih. Nah ini udah saya tambahin sekitar 1 milian ya. Lebih maju tarik garisnya. Jadi udah enggak sejajar garisnya ini. Garis hitamnya ini udah enggak sejajar sama pinggiran lampu ini ya. Pinggiran lensa ini ya. Jadi agak lebih maju. Sekitar 1 milian. Nah sekarang saya coba lagi ya untuk cahayanya. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini jangan lupa di subscribe ya channel Bayu Official. Supaya channel ini tetap produktif ke depannya. Ini untuk lampu deketnya. Nah ini agak lebih mendingan ya teman-teman ya untuk cut off-nya. Dari yang tadi masih melengkung ini agak berkurang. Tapi untuk biasnya udah enggak ada ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya udah bisa hilang biasnya. Dengan alat seadanya yang ada di rumah ini kadang. Pidol permanen. Jadi mudah-mudahan tutorial dari saya ini untuk menghilangkan bias lampu RTD ini bisa bermanfaat ya. Buat teman-teman. Supaya enggak terlalu silo ke depannya. Buat lawan arah yang berlawanan juga enggak terlalu silo. Dan cut off-nya jadi lebih rapi ya teman-teman ya. Oke demikian dulu ya. Video kali ini dari saya. Tentang tutorial menghilangkan bias di lampu RTD M11Z ini. Nanti yang untuk LS10 juga bisa ya teman-teman ya. Ditutup juga dengan bidol permanen. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin channel Bayu Official ya. Jangan lupa di like video ini. Di share, di komen, dan di subscribe ya channel Bayu Official. Biar saya semakin semangat lagi dalam memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman Youtube semua. Wassalamualaikum Wr. Wb.